Intro Badan Intelijen Negara Daerah Bindang Sumatera Barat kembali menggempur tiga wilayah yakni kebupaten pesisir selatan, pasaman barat dan kebupaten 50 kota dengan vaksin coronavirus disease 2019 atau COVID-19 targetnya sebanyak 8.000 warga di tiga wilayah dengan memprioritaskan lansia dan anak-anak di atas 12 tahun Khusus di kebupaten pesisir selatan yang kini angka capaian vaksinasi baru 54,71% Bindang Sumatera Barat menggandeng bundok kanduang setempat Sejumlah bundok kanduang bahkan tampak turun langsung ke gerai vaksinasi di kantor Wali Nagari, Painan Utara Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bindang Sumatera Barat Hendra, selain Nini Mama, Alim Ulama dan Cadia Pandai peran bundok kanduang juga sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi di masa pandemi saat ini Untuk itu, bundok kanduang di pesisir selatan hari ini dilibatkan untuk terjun langsung di gerai-gerai vaksinasi Bundok kandung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diakini akan mampu membangkitkan kesedaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi terutama dengan memprioritaskan lansia dan anak-anak di atas 12 tahun Hendra menegaskan, sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat 70 persen angka capaian vaksinasi untuk Provinsi Sumatera Barat pihaknya akan berupaya keras mengejar target tersebut di sisa 20 hari pada bulan ini Wilayah-wilayah dengan angka capaian vaksinasi yang masih rendah dan akses yang sulit dicangkau akan didatangi oleh tim vaksinator yang sebelumnya direkrut Binda Sumber untuk mensukseskan program vaksinasi masal ini Vaksinasi ini kita lakukan mulai dengan arahan dan penginan bahwa masyarakat sumber harus mencapai tanggap 7 persen akhir bulan ini tervaksinasi dalam rangka capainya kreativiti di tengah-tengah tadi kita akan terus menyasal Fransia dan anak-anak di bawah 12 tahun Kapupaten Presiden Selatan bekerjasama dengan BIN Provinsi Sumatera Barat menghimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksin agar virus COVID-19 dapat kita cekah pendularannya dan sekali lagi kami mengajak mengimbau kepada masyarakat pesisir selatan khususnya yang berada di daerah painan ayo beramai-ramai datang ke kantor wali negari painan Dari Kebupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Budi Sunandar Ainews melaporkan